selamat menikmati 12 Agustus kemarin dijamin masih fresh from the oven pokoknya judulnya Fall pemain utama di film ini ada Grace Caroline Curry yang meranin jadi Becky sama Virginia Gardner yang meranin jadi Sailor Hunter jadi film ini tuh nyeritain dua sahabat yang suka nantang diri mereka sama hal-hal yang berbahaya gitu sampai suatu saat mereka nemu yang paling ekstrim dan justru itu jadi malapetaka buat mereka wah kira-kira apa ya mimin jadi makin penasaran yaudah deh ya biar cepet nih sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu gratis kok kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya di awal pembukaan filmnya ini ada Becky sama Dan suaminya dia lagi manjat tebing nih kalian bisa liat itu ngeri banget loh kalau sampe jatoh ternyata mereka gak cuma berdua ada Hunter juga tuh sahabatnya si Becky mereka bertiga sama-sama suka hal-hal yang memajuan renalin semua berjalan normal sampe pas Dan mau ngaitin talinya di lubang tiba-tiba keluar burung dari dalemnya Dan kaget terus jatoh untung pake tali pengaman dia minta tali tambahan punyanya Becky biar dia bisa ngayun badannya lagi terus pegangan lagi ke tebing tapi pengaitnya gak kuat nahan beban dia akhirnya Dan tewas oke ini alur maju ke 51 minggu setelah kematiannya Dan Becky bener-bener hancur kehilangan Dan dia depresi banget sampe jadi pecandu alkohol gitu James ayahnya dia khawatir banget sama dia ditelepon juga gak pernah dijawab disamperin Denny taunya si Becky tuh marah gara-gara ayahnya bilang udah gak usah segitu kehilangannya toh Dan juga bukan cowok sebaik itu gitu niat ayahnya cuma pengen ngehibur dia biar Becky tuh gak terlalu terturuk balik ke apartemennya makin depresi tuh dia mau minum obat banyak banget tuh untungnya si Hunter nelfon dia jadi belum sempet keminum obatnya udah di depan pintu aja nih si Hunter kangen dia udah lama gak ketemu Becky buat nyemangatin Becky Hunter ngajak dia ngelakuin hobi ekstrimnya lagi Hunter nemu tempat yang cocok ada bekas menara TV yang tingginya 2000 kaki atau sekitar 610 meteran dan lokasinya ada di tengah padang pasir gile kurang ekstrim apa itu coba Hunter nyoba buat nyemangatin dia nanti di atas sana dia bisa nebarabunya si Dan kan tapi dia tetep nolak dia masih kebayang kejadian waktu itu udah besok paginya nih dia ternyata masih mikirin omongannya Hunter kemarin dia akhirnya sadar dan dia mutusin buat beraniin diri ikut ajakannya Hunter langsung cus ini mereka mampir dulu nih di restoran gitu sekalian istirahat mereka nanya lokasi menaranya eh taunya keliatan itu lampunya menara kalau sampai ada lampunya berarti tinggi banget ya soalnya kan itu tanda buat pesawat nah udah hari H nya nih mereka siap-siap mau tewek menaranya disini Hunter mulai ngerekam video buat nanti dia upload ke Youtubenya masih ngerekam nih sambil nyetir tiba-tiba untung sempet ngerem loh kalau enggak mah abis disini nih filmnya ini udah hampir deket nih padahal tapi ternyata ditutup mereka harus lanjut jalan kaki mulai dari situ baru juga jalan udah makin serem aja nih mereka nemu burung pemakan bangkai yang lagi makan binatang masih hidup waduh saking kelaparannya kali ya huh akhirnya sampai juga nih mereka bener ya tinggi banget bos si Becky aja sampai tiba-tiba gemeteran gitu saking takutnya Hunter langsung nyoba nanangin dia pelan-pelan mereka mulai manjat tangganya aduh itu semua udah karatan banget loh ngeri sumpah nah kan patah kan tuh pijakan tangganya belum juga mingkem nih mimin abis ngomong ya ya tuh umurnya juga udah gak bener itu ini mereka udah setengah jalan Becky minta istirahat dulu aus juga setengah jalan berarti seribu kaki atau 305 meter itu sama aja udah setinggi bener Eiffel wow udah ngisi lagi tenaga mereka langsung lanjut naik lagi sekarang sisa 200 kaki lagi masalahnya sisanya ini tangga luar bakal makin bahaya sumpah ya si Hunter gila banget loh udah naik aja itu dia huh gerak dong itu tangganya murnya udah pernah kendor gitu Hunter juga ngerasa tangganya kendor eh malah digoyang-goyangin tangganya gak tau tuh dia kalau murnya udah mau makin copot hmm kan copot itu murnya tuh dan pas si Becky yang naik itu murnya udah copot dua-duanya tapi akhirnya mereka berhasil sampai puncak menaranya Hunter langsung ngerbangin drone-nya dia minta Becky buat moto India lagi gelantungan disitu wah so insane cuma pegangan satu tangan itu dia wah gak tau lagi deh sama si Hunter dia maksa Becky buat ngelakuin hal itu juga Becky akhirnya beraniin diri buat nyoba udah deh ya seneng-senengnya sekarang waktunya naburin-naburnya si Dan oke udah selesai sekarang waktunya pulang gantian Becky yang turun duluan pas dia nginjek tangga yang murnya udah copot tadi tangganya putus untung Hunter bisa pegangan ke tiang buat nahan bebannya si Becky Hunter juga bantu narik talinya buat bantu Becky manjat huh selamat selamat berhasil naik lagi dia ke atas yang jadi masalahnya sekarang mereka gak bisa turun dong ini mereka juga baru nyadar kalau mereka kan tinggi banget jadi gak dapet sinyal di tiang itu ada kotak yang isinya teropong sama pistol suar syukurlah by the way tas bawaan mereka tadi jatoh ya kesangkut tuh di bawah situ Becky udah takut banget bakal mati kausan tapi Hunter nanangin dia Hunter mikirnya tadi kan pas tangganya jatoh pasti bunyi kenceng banget tuh pasti banyak orang yang denger dong pasti mereka pada nelpon bantuan eh baru nyadar nih kakinya si Becky kerobek tadi pake segala kebelet buang air kecil lagi si Becky yaudah terpaksa pipis disitu mau gimana lagi udah lima jam berlalu nih tapi bantuan belum juga dateng berarti ya emang gak ada orang yang tau ya lagi nyoba nyari-nyari sinyal Hunter ngeliat postingan dia yang sebelum naik tadi sempet banyak yang respon berarti kan bisa aja mereka baru bener-bener kehilangan sinyal pas di atas ini karena kegangguan tena siaran dia punya ide tuh handphone diikat ke tali terus diulur ke bawah nah kan si Hunter punya banyak followers tuh dia mau bikin postingan minta bantuan gitu kalau pas diulur ke bawah dapet sinyal kan bakal langsung keupload tuh postingannya itu tali panjangnya 15 meteran udah mentok tapi belum keupload juga yaudah si Hunter nyoba agak turun ke sisaan tangga yang masih nempel tetep gak kedengeran bunyi upload suksesnya yaudah cara ini gak berhasil si Becky kepikiran kan sebelum manjat masih ada sinyal kenapa gak coba jatohin aja handphonenya kayak di egg drop challenge handphonenya harus dikasih pelindung satu-satunya yang mungkin ya sepatunya Hunter sekaligus sama kaos kakinya buat bantalannya tapi ternyata masih kurang terpaksa pake dalemannya si Hunter yang tebel itu udah tuh udah dijatohin dan udah sampe di bawah kayaknya tapi ya gak tau berhasil apa enggak si Becky kasihan ngeliat Hunternya kayak sebelah gitu tapi disitu dia liat ada tato angka 143 itu ngingetin dia sama Dan yang waktu dia mimpin kenangan lamanya itu dimana pas dia bilang I love you ke Dan nah si Dan jawabnya kan 143 yang artinya juga I love you lagi mikir tiba-tiba si Hunter teriak dia ngeliat ada orang sama anjingnya di bawah anjingnya lagi nyium-nyium handphonenya Hunter ternyata handphonenya tetep ancur ya kayaknya si anjing tau deh ada orang di atas tapi dia dipanggil sama yang punya akhirnya ikut pergi Becky ngelempar sepatunya gak berhasil pas lemparan yang kedua yah dibuang lagi dong dia ngeliat kanan kiri juga emang gak ada orang sih ya pas diliat lagi pake teropong di mobil RV ada temennya tuh orang tadi tuh orang kayak lagi nyiapin panggangan gitu berarti mereka bakal sampe malem ya disitu mereka mau nembakin suarnya pas malem nanti biar keliatan jelas malem itu si Becky iseng ngeliat lagi video pas nikahannya disitu keliatan muka Hunter kayak gak bahagia gitu dia jadi makin curiga sama Hunter nah nah udah selesai tuh mereka Hunter nyuruh Becky buru-buru nembakin suarnya tapi macet huh bisa tuh akhirnya dua orang itu ngeliat mereka pake teropong dua orang itu langsung nyamperin mobilnya Hunter sumpah seneng banget akhirnya dia ngeliat mereka lah 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 ternyata mereka jahat mereka malah nyolong mobilnya si Hunter udah sempet ketiduran Becky kebangun gara-gara Hunter nyaris aja jatuh pas tidur mumpung Hunter udah kebangun juga sekalian aja Becky ngebahas masalah 143 itu akhirnya Hunter ngaku kalau Dan selingkuh sama dia tapi itu sebelum Dan nikahin Becky pantes aja setelah Dan meninggal dia gak nemenin Becky ternyata dia juga sama hancurnya kayak Becky ini alarm di handphonenya Becky bunyi berarti udah 24 jam dari mereka ngejatuhin handphonenya Hunter kesian ya mereka masih berharap loh karena mereka gak tau handphonenya hancur si Hunter mau turun pake tali nih buat ngambil tas sama drone mereka yang nyangkut di antena gak nyampe lagi tuh talinya eh lompat dong si Hunter sekarang gimana caranya dia ngeraih talinya lagi buat naik ke atas Hunter kepikiran pake tongkat panjat tebing buat ngaitin ke talinya oke berhasil sekarang tinggal Hunter manjat pelan-pelan dan Becky bantu narik dia udah mau sampe nih Hunter nyoba ngeraih tangga tapi Becky takut banget mau ngecek ke bawah pelan-pelan dia beraniin diri taunya selamat itu si Hunter dia mendarat di atas tas tapi tangannya Hunter terluka jadi dia gak bisa manjat mau gak mau si Becky yang harus narik biar gak keburu gelap Becky buru-buru nulis minta bantuan di kertas bil restoran yang kemarin untung si Hunter bawa alat make up kepake tuh eyelinernya dia buat nulis diselipin tuh kertas di dronenya mereka mau nerbangin dronenya ke motel tempat mereka nginep kemarin aduh mana baterainya loh bed lagi mereka harus buru-buru bawa balik lagi tuh dronenya bawa sini chargernya tapi mau nyolok dimana ini si Becky ketiduran bangun-bangun udah tengah malem si Hunter gak ada dia lagi nyari Hunter ada burung-burung pemakan bangkai beberapa kali nyerang dia terus tiba-tiba Hunter ada di sebelahnya tapi udah tewas lagi dimakan sama burung itu hmm taunya mimpi ya guys ya baru kebangun beneran ini dia ngeliat lampu itu si Becky jadi keingetan lifehack buat ngecas yang pernah diajarin sama Hunter oke udah terang nih saatnya eksekusi ide mereka Becky yang manjat yah gak ngepas dia butuh tambahan logam buat nyambunginnya satu-satunya ya cincin nikahan dia dan berhasil Becky harus bertahan sampai baterainya keisi penuh pegel banget itu pasti nih burung bener-bener ya tasnya jadi jatuh tuh kan Becky diserang terus-terusan setelah berhasil bertahan akhirnya full juga nih baterainya dia langsung turun nah udah jam rame motelnya nih mereka harus nterbangin drone-nya sekarang udah mau deket eh ketabrak sama truk ah sumpah ya putus lagi harapan mereka Becky ngajak Hunter buat jatuhin handphone lagi tapi Hunter bilang gak bisa sepatunya ada di bawah Becky bingung itu kan Hunter masih pake sepatunya what? jadi Hunter bener-bener udah tewas yang tadi jatuh mau naik itu berarti Becky selama ini berhalusinasi wah jadi dia cuma berhasil narik tas doang ya kemarin malam itu angin kenceng banget dia sendirian dan dia mulai ngerasa kangen sama ayahnya begitu juga ayahnya paginya dia kebangun gara-gara ada burung pemakan bangkai lagi enak-enak gigitin mukanya sekalian aja tuh dibunuh terus dimakan sama dia tenaga udah keisi sekarang Becky nyoba turun ke jasadnya si Hunter dia ngirim pesan minta bantuan ke ayahnya abis itu dia masukin handphonenya ke badannya Hunter biar gak rusak lagi pas sampe bawah di scene lain ayahnya Becky tiba-tiba udah ngelewatin restoran tempat mereka makan kemarin apa jangan-jangan pesannya berhasil kekirim ya ke ayahnya wah udah rame tuh disitu jadi ayahnya nerima pesannya terus langsung hubungin 911 ini ayahnya ngira yang dimasukin ke kantung jenazah itu Becky taunya Becky manggil dia dari ambulan selamat si Becky ya itu tadi alur cerita dari film keren banget nih film walaupun setnya cuma di satu tempat tapi kompleks banget setiap scene-nya tuh bikin kita kayak ngerasa wow gitu loh kalau menurut kalian adegan mana yang paling bikin kalian ngeri? komen di bawah ya oke Pramal jangan lupa ya follow instagram kita at radiomalam.id sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya selamat malam selamat menikmati